Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi untuk evaluasi aplikasi yang akan kita buat itu memuat soal-soal pilihan ganda dalam aplikasi ini nanti setelah pengguna itu menyelesaikan soal yang tersedia maka pengguna langsung mendapatkan core dari hasil pekerjaannya yang pertama kita lakukan adalah kita membuat project baru dimana kita beri nama soal pilihan ganda yang tampil di screen itu adalah soal kemudian bawahnya adalah pilihannya, disini nanti kita hanya akan menyediakan 4 pilihan jawaban saja yang pertama kita atur layoutnya kita ambil vertical arrangement kita atur widthnya fill parent hitnya katakanlah kita buat misal 70% oke disini ya kira-kira nah lalu di dalamnya ini nanti untuk soal maka di dalamnya kita masukkan sebuah label labelnya labelnya textnya kita hapus lalu kita rename menjadi label soal seperti ini nah selanjutnya untuk mengatur pilihan jawaban maka kita atur dulu layoutnya menggunakan vertical arrangement kita letakkan di bawah seperti ini dimana widthnya kita atur fill parent heightnya automatic align horizontalnya kita pilih center kita pilih center juga verticalnya nah selanjutnya kita masukkan horizontal arrangement yang pertama kita disini atur widthnya adalah fill parent nah disini di bagian horizontal scroll arrangementnya ini kita mau memasukkan tombol opsi jawaban nah yang di atas itu biasanya A dan C maka kita pilih tombol kita masukkan tombol 1 2 di tombol 1 ini textnya kita hapus button 2 juga textnya kita hapus button 1 kita rename menjadi button A button 2 kita rename menjadi button C nah disini nanti akan muncul opsi A dan C nah supaya ada jarak antara opsi A dan opsi C maka kita beri label di tengahnya disini supaya tulisannya tidak terlihat maka di bagian text color itu kita pilih 6 lalu kita hapus for labelnya saja jadi jaraknya hanya sepanjang tulisan text ini nanti nah ini untuk opsi A dan opsi C sekarang kita buat untuk opsi B dan D maka kita ambil horizontal arrangement lagi dan kita masukkan ke bagian vertical ini ya jadi kita ambil kita masukkan disini lalu kita atur widthnya adalah fill parent lalu kita masukkan 2 tombol dan 1 label 1 button 1 label dan ini button ke 2 button yang pertama ini kita rename menjadi button B textnya kita hapus lalu bagian label kita hapus textnya for label 2 kita ganti colornya menjadi 6 kemudian di text for button 2 kita rename menjadi button D lalu kita hapus textnya nah disini supaya buttonnya tidak terlalu kecil maka setiap button ini widthnya kita atur menjadi fill parent button C button B dan button D kurang lebih seperti ini tampilannya lalu nanti setelah kita atur bloknya soal dan pilihan jawaban akan muncul di screen 1 nah setelah itu setelah mereka selesai menjawab semua soal maka akan muncul hasil nah hasil itu akan muncul pada screen 2 maka kita add screen kita namai hasil oke lalu kita atur tampilannya pada screen hasilnya nah disini kita masukkan label label yang pertama kita atur untuk textnya ya untuk judulnya disini fontnya saya naikkan ini pull kemudian saya atur widthnya fill parent textnya ini saya atur center textnya kita ganti menjadi score anda nah untuk label 2 itu kita atur widthnya fill parent nanti scorenya akan muncul pada text for label 2 ya ini tadi 20 lalu kita atur posisinya center nah kurang lebih seperti ini ini textnya kita hapus selanjutnya label 2 kita rename menjadi label hasil nah kurang lebih tampilannya seperti ini sekarang kita akan mengatur untuk blocknya kita masuk pada screen 1 disini kita perlu mendefinisikan beberapa variable yang pertama adalah variable soalnya kita rename menjadi soal kemudian kita butuh variable untuk jawabannya jawaban pada masing-masing option jadi disini kita tulis option A option A nanti munculnya apa saja lalu kita duplicate untuk meletakkan option B kita duplicate lagi untuk option C dan option C nah selain itu kita juga mendefinisikan variable untuk kunci jawabannya nah disini kita beri nama jawaban setelah itu kita mau menuliskan masing-masing soal dan masing-masing pilihan jawabannya karena soal kita pilih hanya satu maka kita buat sebuah to list dimana banyaknya list ini tergantung berapa banyak soal yang akan kalian sajikan kita tambahkan item sesuai kebutuhan misalkan disini saya akan membuat 5 soal maka saya siapkan itemnya sebanyak 5 nah lalu list apa yang kita buat kita buat list text jadi nanti soalnya kita tuliskan dalam text nah nanti berarti soalnya ada 5 dan masing-masing option juga isinya akan 5 gitu ya berarti kita duplicate kita letakkan disini nah kalau sudah berarti kita tinggal memasukkan soalnya dan jawaban yang muncul misalkan soal nomor 1 kita tulis nilai dari 3 ditambah 4 sama dengan titik-titik pada option A jawabannya muncul itu 2 pada B itu 5 pada C itu 6 pada C itu 7 dan kunci jawabannya adalah D nah lakukan hal yang sama untuk soal nomor 2 3 4 dan 5 2 5 6 6 7 8 9 9 10 9 10 10 11 11 11 11 12 12 13 15 12 13 16 16 18 18 19 21 21 21 21 22 21 22 22 22 22 22 soal dan jawabannya juga kuncinya sudah kita siapkan maka kita atur untuk memunculkan soal dan pilihan jawaban ini pada screen disini kita memiliki 5 set soal isinya adalah pertanyaan dan pilihan jawabannya disini mereka akan muncul bersamaan ketika misalkan nilai dari 3 plus 4 sama dengan titik-titik nanti opsi jawaban yang muncul adalah 2 5, 6, dan 7 disini kita bisa katakan ini adalah indeks yang pertama, jadi nanti akan muncul indeks pertama untuk soal pertama indeks kedua untuk soal kedua dan seterusnya untuk memunculkannya maka kita butuh mendefinisikan indeksnya dulu nah, berarti pada variable kita isikan indeks indeksnya mulai dari berapa? tadi mulai dari 1 nah, lalu kita mengatur sebuah prosedur dimana prosedur ini digunakan untuk mengatur indeksnya itu tadi nah, pada prosedurnya kita namakan disini sebagai panggil soal nah, pada panggil soal berarti pada label soal kita ganti text-nya set label soal text to text pada label soal itu menjadi ini tadi ya, menjadi salah satu dari ini yang sesuai dengan indeksnya kita pilih select list item listnya itu adalah satu list get item listnya itu adalah global dari soal kemudian indeksnya berarti global indeks global indeks nah, lakukan hal yang sama untuk masing-masing button misalkan button A berarti kita pilih set button A text ini kita duplicate nah, pada item listnya globalnya ini kita ganti option A nah, disini berarti kita bisa baca logikanya adalah kita akan memanggil soal dimana kita urutkan sesuai indeksnya ketika indeksnya satu maka akan muncul soal yang pertama option A pada list pertama option B list pertama option C list pertama dan option D list yang pertama berarti munculnya adalah yang ini nilai dari 3 plus 4 sama dengan titik-titik itu untuk soal jawabannya jawabannya adalah pada A muncul 2 B muncul 5 C muncul 6 dan D muncul 7 itu untuk indeks yang pertama kalau indeksnya berubah ya menyesuaikan yang sudah disajikan di atas gitu ya nah, selanjutnya untuk memanggil si panggil soal ini ke screen maka kita definisikan screennya saat screennya mulai dan screen 1 initialize maka kita panggil call panggil soal nah, berarti ini ketika nanti muncul ke aplikasi pertama kali yang muncul langsung soal pada indeks 1 gitu ya nah, kalian bisa juga membuat tampilan yang pertama itu misalkan sebuah tombol dimana tombol itu ketika di klik akan muncul soal gitu ya misalkan pengantarnya adalah selamat datang di soal evaluasi silahkan klik tombol jika kalian sudah siap memulai tesnya gitu ya tes atau quiznya baru memunculkan soalnya nah, kalian bisa menyajikan seperti itu nah, setelah soalnya dipanggil otomatis pengguna itu akan menjawabkan misalkan soal nomor 1 dia akan memilih akan option B nah, option B yang sudah dipilih itu benar atau salah nah, kita mau mengatur untuk penskorannya maka disini kita definisikan dulu variable baru yaitu variable untuk core-nya core nah, core-nya dimulai dari berapa misalkan dari 0 ya nah, lalu kita atur untuk masing-masing button pilihan jawaban berarti ketika button A itu di klik yang terjadi apa maka kita akan mengecek apakah jawaban ini sama seperti option A jadi kita ambil if pada control lalu kita cek logiknya apakah sama ya siapa yang sama gitu si button A ini apakah sama seperti jawaban ini tadi kan berarti kita atur sebuah list sama seperti ini tadi untuk mengurutkan sesuai indeks yang muncul maka kita select item select this item list dimana list-nya adalah get yang ini adalah global jawaban indeks-nya adalah global indeks seperti ini sama seperti apa si A jawaban A kalau sama misalkan jawabannya kunci jawabannya adalah A maka dia akan bertambah skornya mau bertambah berapa karena ini soalnya 5 berarti kita buat ditambah 20 berarti kita atur global skornya itu tadi kita set global skor berarti kita tambahkan math ini untuk penjumlahan siapa yang dijumlahkan berarti global skor yang sebelumnya ditambah dengan 20 awalnya 0 awalnya kalau sama berarti kita tambah 20 kalau jawabannya sesuai dengan kuncinya itu adalah A maka 0 ditambah 20 jadi skor yang baru adalah 20 tapi kalau bukan A bagaimana bukan A kunci jawabannya maka skornya misalkan disini kita hapus mau berkurang atau tetap kalau kita buat tetap ya berarti kita tinggal menduplikit global skornya sama seperti global skor yang sebelumnya tapi kalau mau berkurang misalkan ketika menjawab salah itu akan berkurang nilainya berarti kita bisa ambil math pengurangan terus kurangi berapa misalkan kalau benar itu ditambah 20 kalau salah dikurangi 5 berarti ini dikurangi 5 nah ini untuk mengatur jawabannya apakah pilihan jawaban yang sudah dipilih pengguna itu sama seperti kunci jawabannya nah sekarang soalnya tadi ada 5 nah berarti kita harus mengatur ketika indeksnya yang muncul adalah 1 lalu kita cek apakah sesuai dengan kunci pada indeks 1 ketika soalnya yang muncul adalah indeks 2 kita cek apakah sesuai dengan indeks yang 2 kunci jawabannya gitu ya maka kita atur lagi untuk if dan else nya kita masukkan disini nah kita atur sebanyak indeks yang tersedia disini soalnya tadi ada 5 berarti kita sesuaikan dengan indeks nya sebanyak 5 berarti kita atur jika global indeks nya itu sudah sampai 5 berarti kita atur logiknya sama dengan yang depan berarti kita ambil gap untuk global indeks nya sama dengan berapa sebanyak soalnya soalnya tadi ada 5 berarti kalau global indeks nya itu sama dengan 5 nah kalau global indeks nya itu sudah sama dengan 5 artinya sudah sampai 5 soal sudah muncul maka kita akan memunculkan hasil skor nya ini ke screen hasil akan muncul di screen hasil ini maka disini kita buka untuk open another screen kalau global indeks nya sudah 5 maka kita akan membuka screen yang lain yaitu screen hasil name nya ini adalah hasil disesuaikan dengan penamaan screen nya tadi ini kita tulis hasil kemudian value nya kita panggil global score nah jadi ketika indeks nya sudah muncul sampai 5 artinya si pengguna sudah menjawab 5 soal maka dia nanti akan membuka ke screen yang lain yaitu screen hasil dengan menunjukkan nilainya nilai yang diperoleh tapi kalau belum sampai 5 bagaimana dia akan membuka dulu setiap indeks nya berarti disini kita set kita set global indeks nya menjadi apa tadi kan disini mulai dari indeks yang pertama memulai dari indeks yang pertama berarti setelah 1 berarti menjadi 2 setelah 2 menjadi 3 berarti global indeks yang sebelumnya ditambah 1 kita atur mat get lalu disini kita atur get global indeks ditambah 1 nah setelah bertambah 1 otomatis akan berganti indeks yang berikutnya nah biar sesuai berarti kita panggil si panggil soal itu tadi nah button A sudah selesai ini bisa kita duplicate setelah screen 1 kita atur maka kita atur pada screen hasil nah pada screen hasil maka kita akan memunculkan skornya tadi pada label hasil nah berarti kita kita atur pada screen nya saat hasil ini kita initialize maka lakukan set set label hasil text text nya tadi berubah menjadi nah pada label hasil text text nya akan memunculkan nilainya berarti kita ambil dari control kita cari get start value seperti ini sudah selesai sekarang kita coba nah disini sudah muncul nilai dari 3 plus 4 sama dengan titik titik lalu sudah ada opsi jawabannya tapi ini terlalu jauh ya tampilannya 6 soal yang kedua 4 soal yang ketiga soal yang keempat soal yang kelima nah hanya benar 1 berarti skornya adalah 20 oke logikanya sudah benar ya tinggal kalian atur untuk tampilannya supaya lebih rapi seperti apa di bagian desainernya nah tugas kalian adalah disini kita sudah membuat sebuah paket soal dan pemberian skornya yang belum ada itu adalah feedbacknya kalau kita cek pada screen hasil pada screen hasil ini tadi hanya menunjukkan nilai akhirnya saja nilai yang didapat tadi adalah 20 nah 20 itu apakah sudah bagus atau belum belum ada feedback yang muncul maka silahkan kalian membuat sebuah logika untuk menampilkan feedback tersebut misalkan kalau nilainya di bawah 70 misalkan berarti kalian bisa membuat suatu feedback ayo belajar lagi kalau sudah bagus berarti wah keren misalkan oke oke kira-kira seperti itu untuk membuat aplikasi soal pilihan ganda saya mohon maaf bila ada salah-salah kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih